Sebuah bola kolof melampung ke arah kanan. Karena memiliki masa, bola kolof akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Hal ini menyebabkan bola kolof memiliki komponen percepatan ke arah bawah. Percepatan ini dapat memelukkan pergerakan dari bola kolof. Dalam kasus ini, sebagai titik referensi, kita pilih titik awal dari bola kolof sebagai pusat koordinat. Permukaan tanah sebagai sumbu X, dan ketinggian sebagai sumbu Y. Arah menuju ke atas dan ke kanan adalah positif, sebaliknya arah ke bawah dan ke kiri adalah negatif. Misalkan setelah tb-td, bola kolof telah mencapai titik B. Memiliki koordinat XB, YB. Pada titik B, bola kolof telah mencapai kecepatan VB. Membentuk sudut sebesar beta B terhadap sumbu X positif. Kecepatan termasuk salah satu besaran vektor. Sehingga kita bisa menggunakan kecepatan VB, menjadi komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Secara matematis, VB sama dengan VPX plus VBY. Jika besar dari vektor VPX adalah VPX, dan besar dari vektor VPY adalah VBY, dalam bentuk vektor satuan, VP sama dengan VPXI plus VPYJ. Kita tidak akan membuktikan hal ini di sini, benda yang mengalami percepatan akan memiliki kecepatan sebesar, V sama dengan V0 plus AT. V0 merupakan kecepatan awal dari bola kolof. Dan A merupakan percepatan yang dialami oleh bola kolof. Kedua besaran ini juga termasuk dalam besaran vektor, sehingga dapat ditulis dalam bentuk vektor satuan. Pada titik B adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kelompokkan berdasarkan vektor satuan yang sejenis. Pada titik awal, bola kolof telah memiliki kecepatan sebesar V0, dan arahnya adalah beta 0. Berdasarkan prinsip vektor komponen dari tutorial sebelumnya, besar dari V0X sama dengan V0 cos beta 0, dan besar dari V0Y sama dengan V0 sin beta 0. Bola kolof hanya mengalami percepatan ke arah bawah sebesar G, sehingga nilai dari AY sama dengan minus G, dan nilai dari AX sama dengan 0. Memasukkan semua nilai ini ke dalam persamaan kecepatan, akan diperoleh VB sama dengan V0 cos beta 0I plus V0 sin beta 0 minus GD C. Pembandingan persamaan ini terhadap komponen dari kecepatan pada titik B, akan diperoleh VB sama dengan V0 cos beta 0. Ini artinya, besar dari komponen kecepatan pada sumbu X akan tetap sepanjang waktu, karena tidak bergantung dengan waktu. Sedangkan VBY sama dengan V0 sin beta 0 minus GD. Ini artinya, besar dari komponen kecepatan pada sumbu Y akan semakin negatif sepanjang waktu. Berdasarkan konsep vektor dari tutorial sebelumnya, besar dari kecepatan pada titik B dapat diperoleh dari persamaan VB sama dengan akar VBX kuadrat plus VBY kuadrat. Arah dari kecepatan pada titik B dapat diperoleh berdasarkan lokasi kuadrat dari vektor tersebut. Pada kuadran 1, beta B sama dengan beta B aksen. Pada kuadran 2, beta B sama dengan 180 minus beta B aksen. Pada kuadran 3, beta B sama dengan 180 plus beta B aksen. Pada kuadran 4, beta B sama dengan 360 minus beta B aksen, atau beta B sama dengan minus beta B aksen. Dimana beta B aksen merupakan arke stun dari harga mutlak VBY per VBX. Nilai dari beta B aksen adalah di antara 0 hingga 90 derajat. Sementara itu, posisi dari bola golf atau benda yang mengalami persepatan akan memenuhi persamaan berikut ini. Pada sumbu X, X sama dengan X0 plus V0XD plus tengah AXD kuadrat. Pada sumbu Y, Y sama dengan Y0 plus V0YD plus tengah AYD kuadrat. Pemasukan oleh V0X, V0Y, AX, dan AY, posisi bola golf pada titik B akan diketahui. XB sama dengan X0 plus V0T cos beta 0. YB sama dengan Y0 plus V0T sin beta 0 minus tengah GD kuadrat. Kita telah mendapatkan persamaan untuk benda yang melakukan gerak parabola atau benda yang bergerak dalam lintasan parabola. Selanjutnya, kita akan menggunakan persamaan ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!